JARUM PENDEK Mari kita belajar bersama cara membaca jam Jarum pendek menunjukkan jam Jarum panjang menunjukkan menit Perpindahan jarum panjang Sejauh satu angka itu bernilai 5 menit Berarti 5 menit 10 menit 15 menit 20 menit 25 menit 30 menit 35 menit 40 menit 45 menit 50 menit 55 menit 60 menit Atau setara 1 jam Untuk waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang Kamu dapat menuliskannya dengan 2 cara Cara pertama dimulai lagi dari angka 1 Cara kedua lanjutkan ke pukul 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan seterusnya hingga pukul 24 Oke Coba perhatikan Jam berapakah ini Kita lihat Jarum pendek menunjukkan angka 8 Jarum panjang menunjukkan angka 12 Sehingga Kita baca Atau kita tulis Pukul 8 8 tepat Atau 8, 0, 0 Oke Baik Perhatikan contoh berikut Pukul berapakah sekarang? Kita perhatikan Jarum pendek menunjuk ke angka 7 Jarum panjang menunjuk ke angka 3 Ingat kembali Kalau yang ditunjuk oleh jarum panjang itu bernilai menit Kita hitung dari sini Kita hitung dari sini 5 menit 10 menit 15 menit Sehingga Jam ini menunjukkan pukul 7 Lebih Lebih 15 menit Baik Sekarang Bagaimana jika Waktu yang ditunjukkan adalah Waktu sore Nah teman-teman Menghitungnya setelah angka 12 itu Menjadi angka 13 Pukul 13 ya Berarti 13 14 15 16 17 Ingat Jarum pendek menunjuk angka 5 Kalau waktu sore Berarti angka 5 ini Menjadi 17 Dan jarum panjang menunjuk angka 1 Bernilai 5 menit Kita dapat menuliskannya Pukul 17 Lebih 5 menit Atau Dengan cara Tetap Bernilai Satuan Sehingga Pukul 5 Lebih 5 menit Nah Diberi keterangan Di belakangnya Yaitu Waktu sore Nah Sebelum kita Mengkonversi Satuan waktu Atau Mengubah Satuan waktu Kita harus Ingat ukurannya dulu 1 jam Sama dengan 60 menit 1 menit Sama dengan 60 detik 1 jam Sama dengan 3.600 detik Contoh Ubahlah Satuan waktu berikut 2 jam Sama dengan Berapa menit Kita lihat Ukuran untuk 1 jam Itu 60 menit Maka Kita kalikan Angka 2 Dengan ukuran Dengan ukuran 1 jam Yaitu 60 menit Nah Ketika kita Menghitung Itu harus Dengan Cara Bersusun 60 Dikali 2 Ingat kembali 0 kali 2 0 6 kali 2 12 Sehingga 2 kali 60 Menit Adalah 120 Menit Menghitung Lamanya Suatu kegiatan Contoh Adi bermain Sepeda Selama 1 jam 10 menit Setelah bersepeda Adi bermain bola Selama 1 jam 25 menit Berapa lama Waktu yang dihabiskan Adi untuk bermain Sepeda Dan bermain bola Maka Penyelesaiannya adalah Kita tulis Kegiatan pertama Adi Yaitu Bermain sepeda Selama berapa? 1 jam 10 menit Kegiatan kedua Adalah Bermain bola Selama 1 jam 25 menit Maka kita jumlahkan 10 tambah 5 1 tambah 2 Menit 1 jam Ditambah 1 jam 2 jam Sehingga Lama waktu yang dihabiskan Adi untuk bermain sepeda Dan bermain bola Adalah 2 jam 35 menit Nah selanjutnya Mawar mulai membaca Pada pukul 8 pagi Selesai pada pukul 9.15 Berapa lama Mawar membaca buku? Nah untuk kegiatan ini Kita Harus mengurangi Kegiatan Akhir Dikurangi Kegiatan Awal 9.15 Dikurangi Pada 8 5 1 dikorengi 0 1 9 dikorengi 8 1 Sehingga Lamanya Mawar membaca buku Adalah 1 jam 15 menit 6 Selesai Mawar membaca buku Selesai 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 As 여기에